Intro Episode 180 Esoknya tanpa menunda lagi Laura langsung menghubungi Ariana Wanita itu meminta agar Ariana dan David menyempatkan waktu untuk mereka saling bertukar pikiran Laura tahu itu tidak mudah untuk suaminya namun semua itu demi kebahagiaan putranya Sayang kita udah nunggu mereka lebih dari 10 menit Laura terkegageli, Laura tahu suaminya hanya sedang beralasan agar mereka pulang saja dan tidak perlu bertemu dengan David juga Ariana Sabar suamiku, demi Dapi, kita harus meluruskan semuanya Senyum Laura mengusap punggung tangan suaminya yang tampak sangat tidak sabar itu Marvel berdecak jika bukan karena Laura yang memaksa Marvel tidak mau bertemu dengan dua orang yang sudah menorehkan luka dan benci di hatinya Tapi demi putranya Dapi juga istri tercintanya Laura, Marvel melakukannya, Marvel mengesampingkan perasaannya Tidak lama Ariana muncul dengan David yang menuntunnya Ariana juga terlihat ragu namun karena David terus menuntunnya Ariana berusaha untuk bersikap seperti biasa Ariana benar-benar merasa sangat canggung berhadapan dengan pria yang dulu pernah dicintainya setengah mati Pria yang membuat Ariana hampir gila Pria yang juga Ariana sakiti dan Ariana kecewakan Kalian berdua apa kabar? Laura tersenyum ramah menanyakan kabar David dan Ariana Meskipun Laura sendiri juga merasa canggung tapi Laura berusaha untuk menetralkan suasana Laura ingin semuanya jelas Nasib percintaan putranya dan putri David juga Ariana menjadi taruhan atas keberaniannya kali ini Kabar kami baik Nyonya, terima kasih Nyonya dan Tuhan sendiri bagaimana kabarnya? David membalas dengan sangat ramah Pria dengan kemeja hitam itu menatap bergantian pada Laura dan Marvel yang terus diam dan membuang muka Kami berdua tentu saja sangat baik Senyum Laura menjawab lagi Syukurlah kalau begitu Laura melirik Marvel yang terus diam Laura kemudian meraih tangan Marvel yang berada di bawah meja seakan meminta dukungan pada suaminya itu Untuk mengutarakan niatnya mengajak David dan Ariana bertemu Seperti yang kita ketahui putra saya David dan putri kalian Leni mereka sedang menjalin hubungan Sebelumnya maaf Laura, Marvel Tentang hubungan mereka tolong jangan sangkut pautkan dengan kesalahanku di masa lalu Aku mengaku aku memang salah Aku minta maaf Sangat minta maaf Tolong putriku hanya ingin bahagia Terang Ariana menyela ucapan Laura Marvel menyipitkan kedua matanya menatap tidak suka pada Ariana yang begitu lancang menyela ucapan istrinya Tangannya mengepal erat Merasa kesal dengan ucapan Ariana yang seolah Marvel dan Laura sedang menjolimi Leni Hei, kamu pikir saya dan istri saya sedang menganyai anak kamu Anak saya juga berhak bahagia Itu sebabnya saya berpikir ulang jika David ingin bersama dengan Leni Kesal Marvel Laura mengalah nafas Begitu juga dengan David yang tidak tahu harus berkata apa Dengar Ariana Leni memang baik Dia cantik, pintar Tapi saya yakin sifatnya tidak akan jauh berbeda dengan sifat kamu Leni bukan anak kandungku Tolong jangan samakan sikap baiknya dengan sikap buruk yang aku punya di masa lalu Biarkan mereka bersama Leni mencintai Davi putra kalian Laura dan Marvel tertegun mendengarnya Padahal mereka pikir selama ini Leni adalah anak kandung David dan Ariana David yang tidak tahan melihat Ariana menangis pun berusaha menenangkannya Dengan mengusap-usap lembut bau Ariana David paham jika Marvel tidak menyukai Leni putrinya David kemudian menjelaskan semuanya dengan sangat pelan David juga menjelaskan kronologi dirinya menemukan Leni yang memang sengaja paleri taruh Di samping tong sampah di sekitar rumahnya Sementara itu di Bandung Davi sedang merenung di balkon apartemennya Selama seminggu ini Davi sengaja memblokir nomor Leni agar gadis itu tidak lebih dulu menghubunginya Davi ingin benar-benar sendiri memikirkan bagaimana baiknya ke depan hubungannya dan Leni Davi menghala nafas Dengan kasar pria itu mengusap wajah tampannya Davi bingung Davi juga bimbang Davi mencintai Leni tapi cintanya pada Marvel jauh lebih besar dari segalanya Davi jauh lebih takut menyakiti Marvel daripada dirinya sendiri Tiba-tiba suara kemeruyuk di perut membuat Davi tersenyum Terlalu asik merenungi nasib cintanya dan Leni membuat Davi lupa mengisi perutnya sejak pagi Davi bahkan sama sekali belum turun dari apartemennya Tidak mau jatuh sakit yang pasti akan membuat kedua orang tua juga kakak dan adik kembarnya khawatir Davi pun segera bergegas Priya itu mengenakan jaket kulitnya tanpa mengganti celana piyama Dan kaos putih polos yang dikenakannya Davi keluar dari apartemennya untuk mencari makan siang Yang bisa membungkam cacing-cacing yang sedang berdemo meminta jatah makanan padanya Saat membuka pintu utama berkunci kartu itu Davi terpaku mendapati Leni yang sudah berdiri di sana dengan kaca mata hitam yang bertengger di atas hidung mancungnya Davi benar-benar terkejut karena tiba-tiba kekasihnya hadir di depannya Kamu sengaja menghindariku Satu pertanyaan langsung Leni lontarkan pada Davi yang memang tidak pernah bisa dihubungi selama seminggu ini Davi memujamkan sesaat kedua matanya kemudian segera menarik tangan Leni Davi tidak ingin langsung menjawab pertanyaan Leni yang pasti akan berujung pertengkaran itu Kita makan dulu aku butuh tenaga dan pikiran yang waras untuk menjelaskan semuanya Katanya Leni hanya diam saja gadis itu menuruti ajakan Davi selain tidak ingin membuat berita heboh mengingat profesinya sebagai publik figur Leni juga ingin belajar untuk sabar dengan mendengarkan penjelasan Davi Jadi tanya Leni setelah selesai makan siang Davi terdiam sesaat Davi sedikit bingung harus memulai dari mana dirinya menjelaskan Hubungannya jika diteruskan hanya akan membuatkan luka Baik luka pada papanya maupun pada Leni sendiri Oke aku jujur Aku sengaja memblokir nomor kamu Aku menghindari kamu Aku ingin berpikir tenang-tenang Bagaimana sebaiknya hubungan kita Jawab Davi Sakit itu yang Leni rasakan detik itu juga Layaknya jatuh lalu tertimpa tangga Itulah gambaran dari perasaan Leni Aku mencintai kamu Leni Tapi aku lebih mencintai papaku Sama halnya seperti kamu Kamu tidak ingin kedua orang tua kamu terus disalahkan bukan Kamu tidak ingin kedua orang tua kamu terus dipojokkan karena kesalahan di masa lalu Kita sama-sama seorang anak yang ingin menjaga perasaan orang tua kita Aku harap kamu paham itu Leni memejamkan kedua matanya Bukan itu yang ingin Leni dengar sebenarnya Tapi apa yang diucapkan Davi bisa Leni terima Leni juga sangat mencintai kedua orang tua angkatnya Orang tua yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang Yang mau menerimanya tanpa memandang Leni yang hanya anak dari seorang babysitter Aku minta maaf Leni Lirih Davi dengan mata memanas Davi meraih dan menggenggam erat tangan Leni yang berada di atas meja Air mata Leni menetes Mempertahankan sesuatu berarti harus rela kehilangan sesuatu juga Dan sekarang Leni mengerti dengan kata itu Leni harus kehilangan Davi jika ingin menjaga perasaan ibunya Aku mengerti, aku paham Angguk Leni berkata dengan sangat liri Tapi Davi, aku kesini karena aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan anak kandung ayah dan ibu Aku juga mau jujur bahwa aku juga mencintai kakak kamu Dava Selamat menikmati